walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak pripon kabarnya sehat enggak alhamdulillah pie 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 bagaimana ceritanya si Tom balik apa enggak oh iya pengen balik cuma kan belum siap untuk berangkat sih belum cuma kan anu kok memahami kasusnya soalnya kemarin kan waktu aku mau operasi itu kan dek hongkong kan takut enggak ada yang jagain soalnya kan saya sudah mium kista parah lah sampai Indonesia ternyata harus angkat rahim segala berarti kan operasi besar berarti waktu sampai pulang kemarin itu mium mium kista tumor mium kista tapi anu sudah mengalami perlengketan-perlengketan kayak gitu jadi harus operasi angkat rahim terus habis itu mari diangkat ditimbang ora pirangkilo satu ples mbak pirangkilo itu bener-bener kayak poes rakenet tibayang nih mbak soalnya obat untuk bukan panada lagi sudah kayak khusus buat menahan rasa sakit yang lebih mahal mbak hampir seribu dolar itu dibelikan kalau masik aku sebenarnya masik kan baik suruh operasi di sana tapi mungkin menghilangnya itu enggak parah tapi ternyata kan parah kan otomatis harus istirahat total aku kan mikir-mikir ya takut tau mending majikan terus mulai enggak bisa kerja terus didorong kursi roda naik misalnya kan ribet akhirnya kan aku minta pulang operasi di Indo terus sekarang ini saman di Indo udah berapa lama? iya hampir hampir dua tahun kemarin itu rinyu kontrak setengah tahun itu tau kalau punya kista sama mium itu akhirnya kan aku pulang Indo sampai kontrak habis baru habis bulan sembilan ini sih dua tahun kontrak sampean iya pokoknya rinyu terus mulai oh iya 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 itu nanti di imigrasi enggak 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 masalah ya waktu sampean masuk rumah sampean sempat masuk rumah sakit enggak enggak cuma dapat apa vukjan vukjan daftar ke bukan vukjan dapat kertas kertas panggilan anu surat panggilan itu sudah dapat bulan lima aku bulan empat pulang kayaknya enggak apa-apa sih karena kan memang sampean kondisinya kan sakit bukan sakit mahunya bukan parah kan memang ada operasi kayak amandel tapi kan besar karnium kayak gitu di coba aja mbak tapi kan visa sama kontraknya itu enggak diapa-apain majikan kan enggak mau interminate soalnya kalau interminate nanti kamu kau jalan nanti nanti kamu kamu aku aku dapat denda 300 aku tukok netiket aku juga enggak 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 nge-break juga enggak sekedar yang dulu pernah mbak aku tuh juga pulang itu operasi juga bisa tapi di payudara terus di rumah setengah tahun kembali ke sana lagi itu visa sama kontraknya itu masih hidup sama majikan ini juga iya terus berapa lama sama sama majikan ini di majikan ini sudah 8 tahun iya iya terus habis itu iya pulang ini pulang ini kepingin ke sana lagi belum belum telfon majikan sih belum ngaparin ceng 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 sering makan apa mbak kok sampai sakitnya kista dan miyong iya di dalam tubuh yang instan makan daging bakso mi instan jarang bakso juga jarang bakso bakso saus saus tomat gak seneng gak seneng tapi kok gaje gaje hormon gaje seneng paling an itu lho man ini apa mcdonald sampai kfc junk food yes seneng seneng sing bagian kulit-kulit sing berlendir ya sing awa enak di ww semuanya semuanya jambut koreng-korengan itu buat pelajaran teman-teman yang lain lemangan sing hati-hati mendingan kaya bahwa hongkong aku lupan digodok pakco malah 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 di indonesia itu sekarang makanannya tidak sehat banyak jajan-jajan berkeliaran generasi generasi sekarang mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lagi mungkin gak penyakit pasti beranek karena cilik-cilik wah pokoknya jajanan jajanan itu mengerikan mbak di sini sekarang sosis goreng kuliner sosis goreng sambal sambal caos pokoknya mengerikan makanya kalau bayar BBJS semuanya generasi BBJS generasi BBJS saya kalau saya subscribe dengan aktif mbak yuni mbak yuli ini mbak yuli mbak yuli ini jadi bujuku gak ini masak aku gak diteluk iyo kalau mas sandri jarang mbak yuli sama mbak yuni bujuku cemburu mbak jajanan bujuku cemburu kita kita kan sharing pengalaman sharing kasus dari semua pengalaman kan jadi pembelajaran jadi gak takut gak terlalu takut sana bertindak apa sikonnya yang mungkin gak apa itu harus berani sama majikan yang menindas yang penting intinya kalau kita memahami aturan kita tuh berhak untuk menolak bukan melawan tapi menolak kayak gitu banyak teman-teman sejak paham aturan jika aku tuh juga kalau sama pembantunya pupuk pembantunya saudaranya itu paspor diminta tanya ke saya paspor itu sebenarnya diminta boleh gak ya gak boleh kalau lapor polisi kamu kena tapi kalau pembantunya gak berani kata kuduk-kuduk gak jalan gak pupuk mesti karen tuh singkone sekarang sampe umur berapa 42 berarti sampe mangan 20 tahun yang lalu mbak seneng instant instant makane kalau sarimi juga padahal gak loh aku paling McDonald sama KFC ini pun ya pokoknya dati sampe dati mbah-mbah hongkong pakco terus habis itu ikan di setim sehat sampe setelah angkat rahimi itu kan otomatis kan kebulanan penuaan dini menupus kan itu serangannya itu ke asam asam urat sama kolesterol malah sampe malah tarak hormon pabriknya hormon itu kan udah gak ada pabriknya untuk buat menstruasi setiap bulan itu larinya ke kolesterol sama asam urat jadi makami ya rada berjaga berarti sekarang sampe udah gak menstruasi enggak enggak ada ada ya reneng tapi gak sakit dulu waktu setiap bulan itu setiap tanggal 25 mungkin menstruasinya tanggal 1 tanggal 25 itu saya sudah kayak orang stress nanti sakit harus kerja terus kayak orang stress gitu obat harus siap terus nanti belanjanya harus antisipasi dibagi kasih aku sudah hari hari berdarah berdarah berjumpul di sopa di lantai selama berapa lama itu menahan rasa sakit menstruasi lama dari muda pada dari muda berarti tapi enggak 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 kesitu enggak untung sama di Hongkong ya ngerti itu kan kemarin waktu urut kan kesel setiap men sakit terus saya kan jeluk urut baik di taman gitu benar ngetengku suwi mungkin lorot kok lorot men kan kayak gitu terus dibilang kok ini bali ini jerung balobong terus akhirnya aku minta USG ternyata itu malah tukang urut yang ngerti kroso ya itu kok ya bola kalau rahim itu kayak gitu enggak umum ini kok yang ini terus disuruh disuruh USG baru ketahuan alhamdulillah tiba i majikan api ya majikanya sih ya numpah boleh buat pulang silahkan pulang soalnya begitu gede sebenarnya dia enggak boleh pulang aku tak turun sopa orang iso lah aku loro iya iso kerja enggak iso kerja kalau maaf maaf aku tak boleh jual iya oke enggak pasang misi lego oke enggak enggak lancur itu terus juga lezong kami ngol pola gitu loh pola alhamdulillah oke kalau menurut saya mbak ya nanti apalagi kalau seandainya majikan masih mau ambil lagi kesampean itu harapan 99% bisa turun kayak gitu karena kan majikan tahu situasi dan kondisi sampean mulai dari sampean pulang Indonesia kayak gitu kan tidak tidak ada masalah tidak ada jadi soal kayak gitu kalau pun nanti ganti majikan yang baru kemungkinan masih ada harapan 75% karena kan memang sampean pulang Indonesia istirahat pengen istirahat kayak gitu bukan karena masalah apapun dan rekod sampean yang sebelumnya itu 8 tahun jadi tidak begitu menjadi persoalan yang cukup berat untuk bisa tidak turun kayak gitu iya juga satu majikan iya makanya rekod kan memang baik dan sampean maunya pulang Indonesia untuk istirahat itu hal yang wajar kayak gitu oh iya terima kasih mbak yuli ada dikasih waktu cerahatan di sini siap nanti kalau seandainya sampean butuh bantuan atau apa atau gimana kayak gitu ya silahkan monggo-monggo saja kita bisa bantu sampean untuk proses lagi ke hongkong kayak gitu ya nanti bagaimana tata caranya kita kasih tahu selanjutnya kalau sampean sudah siap mantep mantep kayak gitu ya oke siap makasih mbak yuli selalu salam buat keluarga ya mbak ya oke yuk sami sami yuk assalamualaikum papan walaikumsalam oke teman-teman ya teman-teman semuanya dimanapun berada terutama yang berada di hongkong dan sekitarnya yang lagi berjuang menjadi tulang punggung jaga kesehatan ya karena kesehatan itu penting sekali jadi ini untung mbaknya itu udah mengabdi sama majikan itu habis renew kontrak 8 tahun ya 4 kontrak kayak gitu terus kebetulan merasa rasa sakit di saat menstruasi jadi bagi teman-teman yang mungkin mudah kalau keterangan dari mbaknya dari muda ya nah dari muda itu kalau menstruasi itu terasa sopakit kayak jungkel-jungkel kayak gitu jadi kayak ya delepen ya delepen wajar tapi kalau mbaknya ini merasa benar-benar sakit kayak gitu terus akhirnya mbaknya minta tolong ke tukang pijet untuk di geluk petangi biasanya kan buh melorot tapi kayak gitu kan kok rasanya sakit kayak gitu terus dari situ kelihatan kayak bola ini gerenjel-gerenjel kayak gitu disarankan untuk periksa akhirnya mbaknya ngomong sama majikanya terus diajak USG ternyata ada Mium atau Kista kayak gitu dan sudah sangat sedikit parah karena udah lengket ke dinding rahimnya kayak gitu makanya mbaknya memutuskan untuk pulang ke Indonesia sebenarnya sudah didaftarkan sama majikanya ke rumah sakit pemerintah sudah dapat tanggal panggilan kayak gitu karena mbaknya merasa sendiri di sini takut panik kayak gitu mbaknya memilih untuk pulang ke Indonesia dan memang selepas operasi itu mbaknya juga sempat intinya kan istirahat total kayak gitu jadi gak bisa bekerja berberat angkat abot-abot kayak gitu jadi mbaknya sekarang udah hampir 2 tahun di Indonesia terus kalau ingin balik ke Hongkong lagi bekerja itu kira-kira bisa pemerhat kayak gitu ya minta doanya aja mudah-mudahan mbaknya masih diberi kesempatan lagi untuk kerja di Hongkong apalagi mudah-mudahan nanti majikan yang sebelumnya itu masih mau nerima lagi jadi kan biar enak kayak gitu prosesnya kayak gitu ya oke untuk teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan jaga pola makan jaga tidur jangan stress juga ya pokoknya kalau merasa sakit atau apa segera untuk segera di periksa kayak gitu jadi gak usah khawatir karena kita kerja di Hongkong ada asuransi kesehatan dari majikan yang harus meng-cover kayak gitu ya semua orang yang sudah mendengarkan dan see you selamat menikmati